Mas Amin, ini ada sesuatu yang diluar pakem Presiden Jokowi ya. Biasanya kan rombak kabinet atau kebunuhan kabinet itu pada hari Rabu ya, biasanya. Nah sekarang Senen setelah sehari setelah apel perubahan Partai Nasdem, ada sesuatu yang khusus di sini sebagai staf khusus Presiden? Biasa saja menurut saya. Biasa saja? Karena apapun itu, penunjukan atau pemberhentian seorang Menteri sebagai pembantu Presiden itu merupakan wewenang penuh dari Presiden sebagai pengguna tools dari kementerian. Mengenai momentum, hari dan sebagainya saya kira itu sesuatu yang berbeda. Nasdem sebagai partai politik punya agenda-agenda politik internal dan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, Kepala Negara juga punya agenda-agenda internal dalam pemerintahan dan pelaksanaan program-program pemerintahan. Itu kan dua bulan kosong ya, sejak Joni Pelatih dinonaktifkan Mei baru kemudian terjawab sehari setelah apel siaga perubahan. Ada pesan khusus yang mau disampaikan Presiden dengan momentum pengumuman penggantian Joni Pelatih? Saya kira itu seperti biasa karena bukan kali ini saja saya pikir seorang Menteri kemudian kebetulan terkena kasus hukum dan kemudian Presiden dengan normatif menunjuk Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud sebagai PLT pelaksana untuk apa? Untuk memastikan kerja-kerja pemerintahan di Kementerian Komunikasi dan Informatika itu berjalan. Pelayanan-pelayanan publik, pelayanan-pelayanan masyarakat itu tetap berjalan. Sudah jelas disampaikan bahwa kasus hukum biarkan proses hukum berjalan tapi kerja-kerja kementerian, kerja-kerja program pemerintahan harus tetap berjalan. Pak Mahfud disitu memastikan, memaping apa saja masalahnya dan apa saja yang menjadi kendala dalam Kementerian Komunikasi dan Informatika selama dua bulan Pak Mahfud melaporkan perkembangan masalahnya seperti apa dan program-program prioritas di Kementerian Informasi Kominfo itu seperti apa selalu melapor ke Presiden dan Senin kemarin baru ditunjuk pengganti Pak Joni Pelatih yaitu Mas. Dari Rebu ke Senin juga enggak ada sesuatu yang istimewa ya kalau menurut Amin ya? Pak Jokowi sebagai seorang pemimpin yang punya dasar dan berkarakter mempunyai kepemimpinan yang punya kultur kuat terutama kultur Jawa saya pikir punya cara tersendiri. punya cara tersendiri bagaimana menentukan dan memilih waktu yang tepat untuk menunjuk baik Menteri, Kepala, Badan dan lain-lain yang seperti biasa yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya oleh Pak Jokowi.